Pemisah hamin satu pencoblosan ribuan surat suara di kota Cimahi dimustahkan. Pengusnahan tersebut disaksikan langsung PJ Gubernur Jawa Barat bersama Forkopibda Jabar. Pengusnahan surat suara dilakukan di depan gudang Bulog Cimahi dengan disaksikan Penjabat Gubernur dan Kapolda Jawa Barat, Pangdam Tiga Siliwangi serta Ketua KPU dan Ketua Bawasru Jawa Barat selasa 13 Februari 2024 malam. Setidaknya 2045 surat suara baik yang rusak maupun yang berlebih dimusnahkan. Menurut PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin, pemusnahan dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Memang aturannya hamin satu, jadi di semua KPU itu memang hamin satu dimusnahkan, itu yang baik yang surat suara yang rusak maupun yang memang berlebih. Berapa banyak itu Pak? Di sini ya berapa, 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 berapa. Kalau korokin itu gak banyak, itu jadi 10. Kalau yang pengusnahan, pengusnahan sekarang belum dapat datanya, karena kan baru malam ini. Sementara itu, menurut Ketua KPU Jawa Barat, Umi Wahyuni, surat suara yang dimusnahkan tersebut merupakan yang rusak dan tidak ada yang tercoblos. Selain itu ada pula surat suara yang berlebih dari cadangan 2 persen. Yang rusak dan sisak. Yang dimusnahkan itu adalah sisak dan yang rusak. Kategori sisi. Akan ada yang sudah dalam keadaan tercoblos? Yang diusahkan? Tercoblos enggak sih. Cuma cacat, kategori misalkan aja cacat, warnanya tidak sesuai dengan spesimen, yang bisa ada yang sobek, gitu kan dalam kategori misalkan. Tapi ini di luar yang 2 persen untuk cadangan itu ya? Di luar, di luar. Makanya kenapa untuk membakarnya itu, memusnahkan, itu hamil setelah dipastikan semua terdistribusi. Sebelum pemantauan pemusnahan, BEI bersama Forkopimda memantau kesiapan di beberapa TPS, diantaranya di Soreang dan Kutawaringin Kabupaten Bandung, serta Baros Cimahi. Pemantauan dilakukan pula untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu 2024.